selamat pagi jumpa lagi di channel youtube obadi salam sehat bahagia sejahtera untuk kita semua kali ini kita akan belajar sama-sama cara pasang bentuk lipat ini pakai engsel 3 tingginya tingginya 256 daun itu lebarnya perpintinya sekitar 50-60 nah ini karena lupa nggak buat siku jadi kita pakai siku dan dari sana kita bawa dari bengkel itu potongan jadi nggak nyatu karena membawanya kadang sulit jadi setelah kita setel kita potong lan nanti kita lelas di tempatnya kalau lelasnya kuat kalau lelasnya nggak kuat ya bagaimana caranya ya supaya waktu kita bawa sudah di lelas kita kembalikan ke posisi semula karena lupa nggak mbak siku kita pakai potongan keramik atau granit yang siku ini juga nggak tepat-tepat amat bisa karena dia tinggi nanti bisa di tarik-tarik setelah pas kita cantum dulu kita tag kita kunci nah setelah benar-benar keras baru kita bahannya ketebalannya itu sedang ya kita pakai kau tempel pertama ini kita ukur dulu kita bagi dua dari di balok atasnya cor yang atas itu kita bagi dua pas-pas tengah nanti kita bor setelah kita bor kita pasang dina bor tapi jangan kencang-kencang kalau kita kencangin itu jangan terlalu kencang-kencang nanti biar bisa bergerak setelah itu sisi sebelahnya kita sama kita ambil as kita garis lalu kita bor dalamnya di kira-kira aja kalau agak kesulitan kasih solasi kasih tanda dengan terlalu kencang setelah itu kita pasang pintu ini pakai engsel tiga jadi pemasangannya agak sulit sedikit ya nggak repot sedikit daripada yang engsel dua rata-rata pakai engsel dua tapi karena ini pintunya tinggi 250 260 kita pakai setelah itu kita pasang pintu kedua tiga ini posisi bautnya masih dua yang kanan di atas tadi nanti setelah pintu ini kita pasang semua lalu pintu tengahnya itu nanti kita tutup kita setel kanan kiri eh maksudnya dari selah pintu itu sesuai apa yang kita harapkan itu kalau tiga mili atau empat mili ya empat mili semua terbawah ini karena yang atasnya agak melengkung jadi kita dorong pakai kayu atau besi supaya pintunya bisa nutup nah setelah posisi ini kita setel kanan kirinya ini posisinya temboknya ini yang tengahnya terlalu lebar yang bawahnya terlalu masuk ya enggak kurang lurus yang lengkung jadi pintu tengah itu kurang pas nah kita lebarin kita pahat temboknya sesuai harapan yang diharapkan setelah itu baut semua kanan kiri bawahnya di dinabol setelah itu semuanya di dinabol setelah setelah tepat ya yang bentuk tengahnya bisa dikanjal-kanjal lalu kita menandai yang bawah ini kita bor pertama kita tes dulu kalau udah pas kalau lubangnya udah pas lalu kita bor kalau udah positif masuk ke bor itu agak dalem aja nggak papa soalnya nantikan lama-lama kadang kotor jadi agak dalem aja pilih sama tepurnya hampir habis nggak papa jangan lupa juga sebelum di dinabol semua posisi kunci atas sudah kenal punersi ya peneruan atau beri jambat jambat pilih 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 selamat menikmati terima kasih semoga ini bisa bermanfaat mohon maaf kalau ada salah-salah kata disini kita sama-sama belajar oke jangan lupa kalau suka dengan video ini di like kalau ada yang belum paham komen dan di share untuk teman-teman yang belum caranya sampai jumpa di video berikutnya terima kasih selamat menikmati terima kasih